Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Aidi yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dalam kuliah, mata kuliah Statistika Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang probabilitas dan distribusi normal Ini adalah pertemuan yang ke-9 Di mana beberapa topik yang akan kita bahas adalah Pertama-tama adalah hukum-hukum probabilitas Kemudian kita lanjutkan dengan teorema bias Kemudian kita lanjutkan dengan prinsip-prinsip non-hitung Atau beberapa prinsip non-hitung Dan insya Allah kita akan akhiri dengan distribusi kurva normal Ya Kita akan mulai pembahasan di step topik yang pertama Yaitu kita akan membahas tentang Apa ini Topik yang pertama adalah Distribusi Hukum-hukum probabilitas Kita akan masuk di pembahasan tentang hukum-hukum probabilitas Apa itu Apa itu Probabilitas Pela teori Probabilitas 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 Kejadian Dilembangkan Dengan B Apabila Kejadian Jual Misalnya Kejadian Jual saham Dilembangkan Dengan Huruf A Maka Probabilitas Jual saham Dilembangkan Dengan PA Sebaliknya Sebaliknya Apabila Kejadian Jual saham Dilembangkan Dengan Huruf B Maka Probabilitas Jual saham Dilembangkan Dengan PB Ya Jadi Kalau kita berbicara Tentang Probabilitas Itu Berarti Kita akan Berbicara Tentang Meluang Terjadinya Sesuatu Ya Kalau Kejadian Kejadian Itu Di Apa Ini Di Apa Ini Mengalami Proses Ya Misalnya Kita Melempar Sebuah Koin Dimana Dua Buah Koin Eh Dimana Sebuah Koin Itu Memiliki Dua Buah Gigi Dua Sisi Yaitu Sisi Burung Misalnya Dan Sisi Bilang Maka Probabilitas Munculnya Sebuah Sisi Pada Saat Kita Akan Melemparkan Koin Jadi Kalau Tidak Dilakukan Sebuah Ya Tentu Saja Tidak Akan Terjadi Apapun Tetapi Jika Dilakukan Sesuatu Terhadap Suatu Objek Misalnya Maka Muncullah Peluang Peluang Dimana Objek Itu Akan Menjadi Seperti Apa Atau Apa Yang Terjadi Kita Sebut Kejadian Itu Akan Muncul Dengan Peluang Peluang Terbentuk Itulah Yang disebut Dengan Probabilitas Disini Dicontohkan Dengan Jual Beli Saham Dimana Kejadian Jual Saham Artinya Artinya Bahwa Disini Saham Kalau Tidak Diperlakukan Terbentuk Kalau Tidak Diprotes Maka Tidak Akan Terjadi Peluang Peluang Dia Akan Terjadi Peluang Peluang Jika Terjadi Transaksi Apakah Itu Transaksi Jual Atau Itu Transaksi Beli Ya Jika Kejadian Jual Saham Dilambangkan Dengan Huruf A Maka Peluang Dia Akan Dijual Itu Dilambangkan Dengan B A Sebaliknya Apabila Kejadian Beli Saham Dilambangkan Dengan Huruf Maka Probabilitas Beli Saham Dilambangkan Dengan B B Jadi Kalau Terjadi Sesuatu Terhadap Pasar Saham Maka Ada Akan Ada Aksi Yaitu Ada Akan Ada Transaksi Dimana Transaksi Itu Ada Dua Yaitu Transaksi Jual Atau Transaksi Beli Berapa Pendulang Transaksi Jual Dan Berapa Pendulang Transaksi Beli Ada Beberapa Hukum Di Dalam Probabilitas Di Dalam Teori Probabilitas Yang pertama Kita Akan Tinjau Tentang Hukum Penjumlahan Dimana Hukum Penjumlahan Menghendaki Peristiwa Yang Saling Lepas Yaitu Apabila Peristiwa Terjadi Maka Peristiwa Lain Tidak Dapat Terjadi Pada Saat Yang Bersama Secara Simboli Secara Apa Ini Matematis Kita Tulis P A A A B B Buka Kurung A A B Sama Dengan B A Tambah B B Jadi Peluang Terjadinya A Atau Terjadinya B Atau Peluang Saham Pembelian Saham Atau Penjualan Saham Itu Sama Dengan Penuang Pembelian Saham Disama Dengan Penjualan Penjualan Saham Untuk Kejadian Yang Lebih Banyak Itu Bisa Kita Lambangkan Dengan Peluang KN Ya Peluang KN Kalau Itu Terjadi Peluang Peluang Atau Transaksi Transaksi Yang Lebih Banyak Maka Kita Bisa Tuliskan Itu Dengan B A Atau B Atau Dan Seterusnya Atau N Sama Sama Dengan PA Ditambah PB Ditambah Dan Kebetulnya Ditambah PN Ditambah Disini Dicontohkan Disini Misalnya Ada Transaksi Di Bursa Efek Jakarta Ya Dimana Jumlah Transaksinya Ada 200 Transaksi Dimana Transaksi Jual Saham Itu Ada 120 Dan Transaksi Penisaham Itu Ada 80 Jumlah Transaksi Adalah 200 Maka Probabilitas Jual Saham Itu Sama Dengan PA Sama Dengan 120 Dibagi 200 Itu Adalah 60 Persen 0 60 Probabilitas Kudusaham Sama Dengan PB Sama Dengan 80 Dibagi 200 Sama Dengan 0 40 Ya Ya B B B Disini Terus Selip Sehingga Probabilitas A Atau B Ditulis PA Atau B Sama Dengan PA Tambah PB Sama Dengan 0 60 Ditambah Dengan 0 40 Sama Dengan 1 Ya Karena Ini Probabilitas Kemungkinan Kejadian Itu Hanya ada Dua Yaitu Kejadian Atau Transaksi Jual Dan Transaksi Beli Ya Maka Penuang Dijual Dan Penuang Diberi Penuang Diberi Itu Dijumulakan Sama Dengan Satu Atau 100 Perus Kemudian Ada Jenis Peristiwa Itu terjadi Secara Bersama Sama Jika Dua Atau Lebih Peristiwa Dapat Berjadi Secara Bersama Sama Maka Kita Bisa Gambarkan Itu Dalam Bentuk Diagram B Dimana Peristiwa Peristiwa Atau Kejadian A Dengan Peristiwa Atau Kejadian D Sebagian Itu Bisa Terjadi Secara Bersama Antara Peristiwa A Dan Peristiwa B Maka Yang Terjadi Secara Bersama Itu Tergambar Sebagai Intersektif Tulisan Antara Hinggulan A Dan Hinggulan B Dalam Diagram B Maka Formulasi Untuk Ini Kita Tulis P A Atau D Sama Dengan P A Ditambah Dengan PD Dikuran P A D Jadi Kalau PA Ditambah PD Kalau Dia Mutual Dieksklusif Terpisah Maka itu Jumlahnya Adalah 100 100 Atau 1 Tetapi Kalau Ada Sebagian Kejadian A Peristiwa Dan Sebagian Peristiwa D Terjadi Secara Perkenaan Maka Jumlah itu Bukan lagi Tidak Mungkin Lagi 1 Karena Ada Bagian Yang Terjadi Secara Bersama Ditulis P A B Kemudian Kejadian Yang Saling Lepas Mutual Di Eksklusif Terjadi Apabila Hanya Satu Dari Dua Atau Lebih Peristiwa Yang Dapat Terjadi Tentu Saja Di Sini Gambaran Di agar Rempennya Terpisah Tidak Ada Interseksi Saling Lepas Ya Maka Ya Tadi Sudah Dibiliskan Bahwa B A B B A A B Itu Sama Dengan B A B B B Kemudian Dicontohkan Disini Misalnya Kita Kita Akan Menghitung Probabilitas Kejadian Jual Saham Dan Beli Saham Untuk Beberapa Perusahaan Yaitu Bank BCA Bank BI Dan Bank BNI Jadi Terjadi Transaksi Tiga Buah Bank Ini Dimana Jumlah Transaksi BNI Yaitu Lima Tiga Puluh Transaksi Jual Dan Empat Puluh Transaksi BNI Maka Dijumlahkan Itu adalah 70 Transaksi Jumlah Transaksi Untuk BI Terjadi Transaksi Jual Sebanyak Lima BNI Dan Transaksi Beli Sebanyak Tiga BNI Dijumlahkan Adalah 80 Transaksi Kemudian Untuk BCA Terjadi Transaksi Jual Sebanyak 40 Dan Terjadi Transaksi Beli Sebanyak 10 Dijumlahkan Ada 50 Transaksi Maka Transaksi Dijual Dijumlahkan Sebanyak 120 Transaksi Dan Transaksi Pembelian Sebanyak 80 Dijumlahkan Sebanyak 200 Transaksi Maka Probabilitas Kejadian BNI BII Dan BCA Itu Dijulis BC BCA Ditambah PD Untuk BII Dan PE Eh Dijulah BC Itu adalah BNI PD Adalah BII Dan PE Adalah BCA D Kurang BCDE Karena Ini adalah Transaksi Yang Tidak Terjadi Secara Perjamaan Mati-mati Maka BCD Nya Dan Sehingga BC Transaksi Peluang Atau Probabilitas Transaksi BNI Sebanyak 70 Dibagi 200 Yang Sama Dengan 0,35 Probabilitas Transaksi BI Sama Dengan 80 Per 200 Sama Dengan 0,40 Dan Probabilitas Transaksi BCA Sama Dengan 50 Per 200 Sama Dengan 0,25 Ya Dijumlahkan Sama Dengan Probabilitas Transaksi C Atau D Ya Sebagai Disimpulkan Penjumlahan Sama Dengan BC Ditambah Dengan PD Dikurang BCD B C Karena Ini Terjadi Secara Terpisah Ya Tidak Tidak Interseksi Tidak Ada Peristiwa Yang Terjadi Secara Perjamaan Maka BCD Itu Adalah Maka Probabilitas Transaksi BNI 0,35 Dan Probabilitas Transaksi BNI 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 0,40 Sama Dengan 0,70 BNI Ya Kita lanjutkan Sobat IP yang saya hormati Dengan Hukum Perkalian Jadi Tadi Hukum Penjumlahan Yang Ditandai Dengan Opera Dengan Penghubungan Ya Atau Maka Disini Hukum Perkalian Umumnya Dalam Teori Impunan Ditandai Sebagai Penghubungan Hukum Perkalian Dikehendaki Setiap Peristiwa Independen Yaitu Suatu Peristiwa Terjadi Tanpa Harus Menghalangi Peristiwa Lain Perjadian Jadi Masing-masing Daripada Peristiwa Atau Kejadian Itu Terjadi Secara Indibendan Terbebas Dari Pengaruh Kejadian Yang Lain Maka Dituliskan Dalam Beruntung Perumulasinya P A Dan B P A N B Sama Dengan P A Kali B B Disini Kita Menemukan Dua Jenis Bentuk Perkalian Yang Pertama Disebut Sebagai Conditional Probability Atau Probabilitas Bersara Yaitu Probabilitas Suatu Peristiwa Akan Berjadi Dengan Ketentuan Peristiwa Lain Telah Berjadi Hukum Perkalian Untuk Probabilitas Persyarat Yaitu Peristiwa B Terjadi Dengan Syarat Peristiwa A Telah Terjadi Maka Secara Formulasi Ditulis P A Dan B Sama Dengan P A Kali BB BB Dengan Syarat A Telah Teruntuk Jadi ini Dipada Probabilitas B Dengan Syarat Peristiwa A Telah Teruntuk Yang kedua Dikenal Sebagai Komplementary Event Yaitu Peristiwa Pelengkap Menunjukkan Bahwa Apabila Ada Dua Peristiwa A Dan Yang Saling Melengkapi Sehingga Jika Peristiwa A Tidak Terjadi Maka Peristiwa B Pasti Terjadi Maka Probabilitas Keduanya Dapat Di Permulasikan P A Tambah BB Sama Dengan Satu Atau Kita Tulis P A Sama Dengan Satu Dikuran BB Kita Lihat Dalam Bentu Dia Keren Pen Kita Melihatnya Sebagai B Impunan Bagian Peristiwa B Itu Terjadi Karena Peristiwa A Dalah Terjadi Kita Lanjutkan Dengan Teorema Bayes Terbiasa Dicebut Dengan Bayesin Yang Dikembangkan Dikembangkan oleh Thomas Bayes Pada Abad Ke 18 Ya Seorang Thomas Bayes Yaitu Seorang Pendeta Ya Pada Mulanya Ingin Meyakinkan Ya Dia Ingin Meyakinkan Dirinya Bahwa Tuhan Itu Benar-benar Ada Bila Bila Tuhan Ada Maka Ada Fakta Ya Menurut Taya Dalam Pemikirannya Bila Tuhan Ada Maka Ada Fakta Sebagai Ciptaan Tuhan Maka Disini Jika Fakta Dilambangkan Dengan PA1 Untuk Suatu Vakta Dan PA2 Untuk Vakta Yang Lain Sedang Keberadaan Tuhan Dinyatakan Dengan PP Maka Teori Mabayes Dinyatakan Sebagai PA1 PA1 Di mana Tuhan Itu A1 Bahwa Ciptaan Penuang Probabilitas Terciptanya A1 Karena Tuhan Itu Sama Dengan PA1 Dikali PB Ya Dikali PB Di mana Telah Diktakan A1 Jadi Probabilitas Keberadaan Tuhan Dengan Bukti Telah Dikiptakannya Atas Dibagi Dengan PA1 Kali BBA1 Ditambah PA2 Kali BBA2 Ya Sama Di sini Artinya Bahwa Bukti Keberadaan Tuhan Itu Karena Kita Telah Menyakikan Terciptanya A1 Dan Juga Terciptanya A2 Tentu Tentu Saja Kalau Bukti Bukti Penciptaan Itu Jumlahnya Banyak Ya Lebih dari A1 Dan A2 Kita Jumlahkan Penurun Maka Kita Tulis Kita Perluas Bayes Memperluas Penula Itu Menjadi Karena Jumlah Penciptaan Itu Begitu Banyak Maka Ditulislah PA1B Sama Dengan PA1 Kali PBA1 Dibagi Dengan PA1 Kali PA1 Tambah PA2 Kali PBA2 Tambah PA3 Dikali PA3 Tambah PA4 Kali PBA4 Dan Teterusnya Ditambah PAI Dikali PBAI PBA1 Itu Disebut Sebagai Teorema PBA1 Kita Lanjutkan Dengan Beberapa Cara Menghitung Tentu saja Yang dimaksud Ini adalah Menghitung Perluan Perluan Menghitung probabilitas Perluan 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 N N Faktor Yang kedua Adalah Permultasi Yaitu Digunakan Untuk Mengetahui Sejumlah Kemungkinan Susunan Jika Terdapat Satu Kelompok Perluan Secara Permula Ditulis BNL Sama Dengan N Faktorial Dibagi Dengan N Kurang R Faktorial Dan Yang ketiga Adalah Kombinasi Ya Kombinasi Yaitu Apabila Kita Tertarik Pada Berapa Cara Sesuatu Dian Dari Keseluruhan Objek Tanpa Memperhatikan Urutan Berapa Cara Sesuatu Itu Diambil Ditarik Dari Keseluruhan Objek Tanpa Memperhatikan Urutan Jadi Apa Seperti Kita Menarik Sebuah Kelereng Warna Warni Di Antara Di Dalam Satu Padah Yang Menampung Sekian Banyak Kelereng Atau Atau Katakanlah Dalam Peristiwa Arisan Misalnya Kita Mencabut Sebuah Nama Yang Berada Diantara Nama-nama Yang Ditulis Kita Dalam Sebuah Kertas Untuk Mengetahui Siapakah Yang Akan Mendapatkan Dulu Yaitu Komunilasi Ya Pertama Kita Akan Bahas Faktorial Misalnya Disini Kita Mempunyai Tiga Bang Yaitu BCA BI Dan BI Maka Kita Akan Menyusun Urutannya Ya Berapakah Jumlah Urutan Kita Tujuh Yang Apa ini Apakah BCA Kemudian BI Kemudian BI Atau Kemudian Kita Menyusunnya BCA BNI BI Atau Kita Menyusunnya BII BNI BCA Dan Seterusnya Diperlihatkan Dalam Tabulasi Ini Susunan Tersebut Ya Cara Menyusunnya Dan Kita Temukan Ada Enam Jadi Tiga Buah Bang Akan Disusun Urutannya Maka Berapakah Jumlah Kemungkinan Dia Diorut Maka Kita Tulis Berdasarkan Tabulasi Tabel Ini Ada Enam Enam Cara Maka Kita Tulis Tiga Faktorial Sama Dengan Tiga Kali Dua Kali Satu Sama Dengan Enam Kemudian Kemudian Ke Permutasi Dimana Disini Dicontohkan Dari 20 Kelas Universitas Dharma Perkata Ingin Dikelompokkan Menjadi Beberapa Kelompok Jika Satu Kelompok Terdiri Dari Lima Kelas Maka Ada Berapa Sucuman Kelompok Yang Dapat Dibuang Maka Ditulis Permulati Permutasi Yaitu P25 Sama Dengan 20 Faktorial Dibagi Dengan 20 Kurang Lima Faktorial Diperoleh Hasilnya Adalah Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Kemungkinan Kita Menitul Kelompok Terdiri Susunan Kelompok Terdiri Kemudian Kombinasi Dicontohkan Disini Ada Lima Orang Sistri Mendaftar Sebagai Pembawa Acara Dalam Suatu Kegiatan Hiburan Pihak Penyelenggara Hanya Akan Memilih Dua Orang Yang Dapat Dijadikan Pasang Maka Ada Berapa Kombinasi Pasangan Yang Dipilih Oleh Panitik Maka Kita Akan Menghitungnya Dengan Menggunakan Formula Kombinasi Yaitu C Lima Dua Sama Dengan Lima Faktorial Dibagi Dua Faktorial Dikali Dengan Lima Dua Faktorial Sama Dengan Sepuluh Ya Kemudian Distribusi Kurva Normal Jadi Apa yang dimaksud Dengan Distribusi Kurva Normal Dalam bayangannya Adalah Kurva Yang Bentuknya Apa ini Melangkung Menghadap kebawah Dengan bentuk Simetris Jadi Kalau kita Belah Di tengah Tengah Maka Bagian Kiri Dan Bagian Kanan Sama Maka Dijirikan Di sini Di Dalam Kurva Distribusi Normal Kurva Normal Pertama Tama Cirinya Adalah Kurva Berbentuk Genta Dimana Min Sama Dengan Median Sama Dengan Modus Jadi Min Rata Rata Sama Dengan Median Sama Dengan Modus Ciri Yang kedua Adalah Kurva Berbentuk Simetris Siri Yang ketiga Kurva Normal Berbentuk Asintotis Asintotis Dan Kurva Mencapai Puncak Pada saat X Sama Dengan Min Kemudian Luas Daerah Di bawah Kurva Adalah Satu Karena Sisi Kiri Sama Dengan Sisi Kanan Kalau Digabungkan Dia menjadi Kota Setengah Di Sisi Kanan Nilai Tengah Dan Setengah Di Kiri Nilai Tengah Oke Kemudian Kemudian Bagaimana Dia Diformulasikan Formulasi Untuk Kurva Normal Itu Adalah N X Mu Tengah 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 Perhatikan Bagaimana Penulisan Ini Artinya Bahwa N Itu Bergantung Sekara Fungsional Terhadap X Terhadap Rata-rata Mu Dan Terhadap Mantar Depiasi Sama Dengan So Per Akar 2 Pi Quater E Pangkat Minus So Per 2 X Kurang Mu Per Pi Quater Ya X Kurang Mu Per Sigma Quater Jadi N X Mu Sigma Sama Dengan Seper Akar 2 Pi Quater E Pangkat Minus Per 2 Kali X Kurang Mu Per Sigma Quater Untuk X Lebih Besar Dari Minus Tak Hingga Lebih Kecil Dari Tak Hingga Kemudian kita akan melihat bagaimana bentuk-bentuk daripada probabilitas 0 Pertama adalah Distribusi probabilitas dan kurva normal dengan Mu dan Sigma berbeda Jadi Mu nya dan Sigma nya berbeda Nah kita lihat gambarannya seperti ini Ya Karena Mu nya berbeda maka bentuk kurvanya normal tetapi ketinggian berbeda-beda dan juga tentu saja luas di bawah kurva akan berbeda-beda Jiri-jiri Jiri-jiri nya ada 3 Yaitu pertama disebut dengan mesokurtik Jadi mesokurtik yaitu kurva normal dengan Mu sama dengan median dan modus yang sama Namun Sigma nya berbeda Jadi perhatikan Mu nya M sama dengan modus Min nya sama dengan modus Dan Mo yang sama Dan Sigma berbeda Jadi Mu Sama dengan MD Sama dengan MO Yang punya Mu nya sama dengan MD Mo nya sama Tapi Sigma berbeda Disebut mesokurtik Kemudian ada bentuk yang kedua Yaitu Platicurtik Di sini nilai Sigma semakin tinggi dan kurva semakin pendek Ya menurut ke bawah Nilai Sigma tinggi menunjukkan bahwa nilai data semakin menyebar dari nilai tengahnya Atau ini Kemudian bentuk yang ketiga disebut dengan leptokurtik Kemudian bentuk yang ketiga disebut dengan leptokurtik Jadi kita lihat dari bentuk ini yang namanya mesokurtik 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 Sigma berbeda Kemudian ada pelatih kurcik Ya dia Sigma nya akan berkurang Sehingga Rupanya Meninggi Ya Menunjukkan Sigma nya berkurang Makin merapat ke Tengah Kemudian Yang ini namanya Laptokurtik Makin merapat ke tengah Mendekati Membusak Ke Nilai Tengah Atau rata-rata Tengah Ya makin tinggi Itu Karena Sigma nya makin lentak Sigma yang Makin mentah Artinya standar deviasi Makin kecil Makin kecil Standar deviasi Maka kurwanya akan semakin Tajam Semakin merupi Kemudian Distribusi Probabilitas Dan kurwan normal Dengan Mu berbeda Dan Sigma nya sama Mu nya berbeda Sigma nya sama Untuk distribusi Probabilitas Dan kurwan normal Dengan Mu berbeda Dan sigma sama Mempunyai Jarak Antara kurwa Yang berbeda Namun Bentuk kurwa Tetap Jadi dia tidak berada Pada Satu nilai Mu Tetapi berada Pada Mu Yang berbeda Jadi kalau ini Mu nya disini Kalau ini Mu nya disini Dan kalau ini Mu nya disini Tetapi Ketinggian kurwa sama Ketinggian kurwa sama Ketajaman kurwa sama Karena sigma Ya Ya Kemudian Kita lanjutkan Ada distribusi Probabilitas Dan kurwa normal Dengan Mu Dan sigma Yang berbeda Ya Jadi kalau Mu dan sigma Yang berbeda Maka Dia pasti Akan berpisah Kedua kurwa Itu akan berpisah Dan Ketinggian Kurwa Akan Tidak sama Karena Sigma nya Berbeda Dan ini Sering terjadi Ya Sering terjadi Karena Antara populasi Terdapat Perbeda Atau Setiap populasi Juga Mempunyai Keragaman Yang Perbeda Dan Kemudian Ada Distribusi Probabilitas Normal Baku Apa itu Distribusi Normal Baku Yaitu Distribusi Probabilitas Acak Normal Dengan Nilai Tengah 0 Dan Simpangan Baku Satu Beberapa Hal Yang Perlu Dilakukan Dalam Rangka Distribusi Probabilitas Normal Baku Adalah Mengubah Atau Membakukan Distribusi Aktual Dalam Bentuk Distribusi Normal Baku Dikenal Dikenal Dengan Nilai Z Atau Skor Z Formulasinya Adalah Z Sama Dengan X Dikurang Mu Dibagi Sigma Dimana Z Adalah Skor Z Atau Nilai Normal Baku Kemudian Apa Itu X Adalah Nilai Dari Pengamatan Atau Pengukuran Kemudian Mu Adalah Nilai Rata Rata Itu Suatu Distribusi Dan Sigma Adalah Standar Deviasi Suatu Distribusi Kemudian Luas Di bawah Kurva Normal Di mana Kurva Normal Itu Mengikuti Hukuman Piring Untuk Distribusi Simetris Dengan Distribusi Prevensi Berbentuk Lonceng Seperti Kurva Normal Diperkirakan 68 Kementara 26 Perus Dan Data Akan Berada Pada Kisaran Rata-rata Hitung Ditambah Dua Kali Standar Deviasi Jadi Penipatan Standar Deviasi Sebenarnya X Tambah Kurang Dato Sigma X Tambah Kurang Dato Sigma Dan Semua Data Atau 99 7 Perus Akan Berada Pada Kisaran Rata-rata Hitung Ditambah 3 Kali Standar Deviasi X Ditambah Dengan 3 Sigma Ya Saya kira Itu Ya Yang Kita Bisa Bahas Hari ini Silahkan Mahasiswa Bisa Apa ini Melanjutkan Ya Bisa Mengisi Absensi Jangan Lupa Jangan Lupa Mengisi Absensi Di Siat Ya Karena Itu akan Menunjukkan Bikin Habis Orang Dari Luas Ini Kemudian Dilihat Lagi Ya Mungkin Kalau hari ini Dalam Pertemuan Ini Mungkin Mahasiswa Tidak Fokus Ya Banyak Pengaruh Atau Terganggu Dengan Lingkungan Yang Mungkin Tidak Kondusif Maka Bisa Ditonton Kembali Ya Ditonton Kembali Videonya Diperhatikan Lagi Ya Kalau ada Yang Kira-kira Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Ditulis Diperbanyakan Ditulis Dalam Komentar Video Ya Komentar video Dalam komentar video Youtube-nya Banyakan Silahkan Dan Yang Terlum Memberikan Dukungan Dukungannya Yaitu Klik Subscribe Klik Klik Subscribe Like Dan Kalau bisa Disub Ya Bisa Untuk Mendukung Keberlanjutan Video Pembahasan Materi Pelajaran Ya Ini Dan Terima kasih Untuk yang kita Memberikan Subscribe Keakhiri Pertamaan Hari ini Bilahi Tawwikol Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.